Terkait pengerusakan kursi Stadion Utama Gelora Jakabaring yang terjadi beberapa waktu lalu, pihak Kepolisian Polda Sumsel bersama TNI melakukan kunjungan untuk melihat tindak lanjut perbaikan kursi yang rusak akibat kericuhan yang dilakukan beberapa oknum supporter SFC pada laga Sabtu lalu yang mempertemukan Laskar Wongkito kontra Arema Malang. Kepolisian Polda Sumsel Irjen Polzulkar 9A di negara mengatakan diketahui hal anarkis tersebut terjadi karena bentuk kekecewaan supporter terhadap tim kesayangan SFC dan juga diduga adanya tindak provokasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Setelah pengerusakan terjadi, pihaknya langsung memburu dan didapatlah empat tersangka pelaku yang diduga telah melakukan pengerusakan. Dari hasil penangkapan tersebut, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk sementara, para tersangka dikenakan Pasal 17 KUHP dan Pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pasal 170 yang pengerusakan secara beramai-ramai terhadap barang pemerintah maupun 406. 406 memang tidak bisa ditahan, mungkin dia sendirian, perorangan, tapi kalau 170 itu bersama-sama. Ancaman hukumnya kapan tersangka? Ancaman hukumnya bisa 7 tahun ya. Akan kami cari, memang mungkin kan spontanitas seperti dikatakan oleh saksi yang tersangka yang kami tahan. Mereka itu kan hanya karena kecewa, terprovokasi dari sama-sama yang lain, tapi ya tidak boleh mengerusak dong. Dan hanya tribun sini yang merusak, sama tribun sana ya sebagian. Yang di tribun utama tidak, artinya ya memang ada kelompok-kelompok tertentu yang mengeksploitasikan ketidaksenangan mereka terhadap pengelolaan Sri Juaya F1. Ia juga menambahkan pihaknya akan tegas menegakkan hukum tanpa ampun. Hal ini juga dilakukan sebagai indikator persiapan kota Palembang untuk menyambut Asian Games 2018 yang tinggal beberapa hari lagi. Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton